Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Bertemu kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan atas hidup kami. Kasih pemeliharaanmu yang luar biasa dalam hidup kami Bapak. Saat ini kami akan membaca kebenaran firmanmu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami dan mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami akan kebenaran firmanmu. Dan biarlah kiranya firmanmu boleh menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam membaca Alkitab pada malam hari ini ke dalam tangan kasih penyataanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema mari membaca Alkitab hari ini adalah Kekuatan dari kelemahan. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 10 ayat 1 Dan sampai 2 Korintus 13 Mari kita membaca. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku mengingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus. Tidaklah ia berpikir di dalam hatinya. Bahwa kami juga adalah milik Kristus. Sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang tidak pernah menggolongkan diri kepada atau membanding-bandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu. Sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya beritakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau incil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata. Tidakkah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari makai dunia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku dan aku akan tetap berkubuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah menghirankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malekat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Keseluruhan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh. Karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika seorang memperhambakan kamu. Jika orang menghisap kamu. Jika orang menguasai kamu. Jika orang berlaku angkuh terhadap kamu. Jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui. Bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu. Maka aku pun akan berkata-kata dalam keberdohan. Berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku juga berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar betas. Garap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali empat puluh kurang satu pukulan. Tiga kali aku didera. Satu kali aku dilempari dengan batu. Tiga kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu Untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah. Tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung. Tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah. Maka aku akan bermegah atas kelamahanku. Allah yaitu Bapak dari Yesus Tuhan kita. Yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, Wali Negeri Raja Aritas Menyuruh mengawal kota Orang-orang Damsik Untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang Aku diturunkan dari sebuah tingkap Keluar tembok kota Dan dengan demikian Aku terluput dari tangannya. Aku harus bermegah. Sekalipun memang Hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian Aku hendak memberitakan Penglihatan-penglihatan Dan penyataan-penyataan Yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh Aku tidak tahu Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Orang itu tiba-tiba Diangkat ke tingkat yang ketiga Dari surga. Aku juga tahu Tentang orang itu Entah di dalam tubuh Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Ia tiba-tiba diangkat Ke Firdaus Dan ia mendengar Kata-kata yang Tak terkatakan Yang tidak boleh Diucapkan manusia. Atas orang itu Aku hendak bermegah Tetapi atas diriku sendiri Aku tidak akan bermegah Selain atas Kelemahan-kelemahanku Sebab sekiranya aku Hendak bermegah juga Aku bukan orang bodoh lagi Karena aku mengatakan Kebenaran Tetapi aku menahan diriku Supaya jangan ada orang Yang menghitungkan Kepadaku Lebih daripada Yang mereka lihat padaku Atau yang mereka dengar Daripadaku Dan supaya aku Jangan meninggikan diri Karena Pernyataan-pernyataan Yang luar biasa itu Maka aku Diberi suatu Duri di dalam Dagingku Yaitu Seorang utusan Iblis Untuk menggocoh Aku Supaya aku Jangan meninggikan diri Tentang hal itu Aku sudah Tiga kali Berseru Kepada Tuhan Supaya Utusan Iblis Itu mundur Daripadaku Tetapi Jawab Tuhan Kepadaku Cukuplah Kasih karuniaku Bagimu Sebab justru Dalam kelemahan Kuasaku Menjadi sempurna Sebab itu Terlebih Suka Aku Memegah Atas kelemahanku Supaya Kuasa Kristus Turun Menaungi aku Karena itu Aku senang Dan rela Di dalam kelemahan Di dalam Siksaan Di dalam Kesukaran Di dalam Penganiayaan Dan Kesesakan Oleh karena Kristus Sebab jika aku Lemah Maka aku kuat Sungguh aku Telah menjadi Bodoh Tetapi Kamu yang memaksa Aku sebenarnya Aku harus Kamu puji Karena Meskipun Aku tidak berani Sedikitpun Namun Namun Di dalam Segala Hal Aku Tidak Kalah Terhadap Rasul-rasul Yang Luar biasa Itu Segala Sesuatu Yang membuktikan Bahwa Aku adalah Seorang Rasul Telah dilakukan Di tengah-tengah Kamu Dengan Segala Kesabaran Oleh Tanda-tanda Mucijat Mucijat Dan Kuasa-kuasa Sebab Dalam Hal Manakah Kamu Dikebelakangkan Dibandingkan Dengan Jemaat-jemaat Lain Daripada Dalam Hal Ini Yaitu Bahwa Aku Sendiri Tidak Menjadi Suatu Beban Kepada Kamu Maafkanlah Ketidakadilanku Ini Sesungguhnya Sekarang Sudah Untuk Ketiga Kalinya Aku Siap Untuk Mengunjungi Kamu Dan Aku Tidak Akan Merupakan Suatu Beban Bagi Kamu Sebab Bukan Hertamu Yang Kucari Melainkan Kamu Sendiri Karena Bukan Anak-anak Yang Harus Mengumpulkan Herta Untuk Orang Tuanya Melainkan Orang Tualah Untuk Anak-anaknya Karena Itu Aku Suka Mengorbankan Milikku Bahkan Mengorbankan Diriku Untuk Kamu Jadi Jika Aku Sangat Mengasihi Kamu Masakan Aku Semakin Kurang Dikasihi Baiklah Aku Sendiri Tidak Merupakan Suatu Beban Bagi Kamu Tetapi Kamu Katakan Dalam Kelicikanku Aku Telah Menjerat Kamu Dengan Tipu Daya Jadi Jadi Pernah Aku Mengambil Untung Daripada Kamu Oleh Seorang Dari Antara Mereka Yang Ku Utus Kepada Kamu Memang Aku Telah Meminta Titus Untuk Pergi Dan Bersama Sama Dengan Dia Aku Mengutus Saudara Yang Lain Itu Adakah Titus Mengambil Untung Daripada Kamu Tidak Kami Berdua Hidup Menurut Roh Yang Sama Dan Tidakkah Kami Berlaku Menurut Cara Yang Sama Sudah Lama Agaknya Kamu Menyangka Bahwa Kami Tidak Membela Diri Di Depan Kamu Di Hadapan Allah Dan Demi Kristus Kami Berkata Semua Ini Saudara Saudaraku Yang Terkasih Terjadi Untuk Membangun Iman Kamu Sebab Aku Kuhatir Bahwa Apabila Aku Datang Aku Mendapati Kamu Tidak Seperti Yang Kuinginkan Dan Kamu Mendapati Aku Tidak Seperti Yang Kamu Inginkan Aku Kuhatir Akan Adanya Perselisian Iri Hati Amarah Kepentingan Diri Sendiri Fitnah Bisik-bisikan Keangkuhan Dan Kerusuhan Aku Kuhatir Bahwa Apabila Aku Datang Lagi Alahku Akan Merendahkan Aku Di Depan Kamu Dan Kepada Mereka Yang Lampau Berbuat Dosa Dan Kepada Semua Orang Lain Telah Kukatakan Terlebih Dahulu Dan Aku Akan Mengatakannya Sekali Lagi Sekarang Pada Waktu Aku Berjauhan Dengan Kamu Tepat Seperti Pada Waktu Kedatanganku Kedua Kalinya Bahwa Aku Tidak Akan Menyayangkan Mereka Pada Waktu Aku Datang Lagi Karena Kamu Ingin Suatu Bukti Bahwa Kristus Berkata-kata Dengan Perantaraan Aku Dan Ia Tidak Lemah Terhadap Kamu Melainkan Berkuasa Di Tengah-tengah Kamu Karena Sekalipun Ia Telah Disalipkan Oleh Karena Kelemahan Namun Ia Hidup Karena Kuasa Allah Memang Kami Adalah Lemah Di Dalam Dia Tetapi Kami Akan Hidup Bersama-sama Dengan Dia Untuk Kamu Karena Kuasa Allah Ujilah Dirimu Sendiri Apakah Kamu Tetap Tegak Di Dalam Iman Selidikilah Dirimu Apakah Kamu Tidak Yakin Akan Dirimu Bahwa Kristus Ada Di Dalam Diri Kamu Sebab Jika Tidak Demikian Kamu Tidak Tahan Uji Tetapi Aku Harap Bahwa Kamu Tahu Bahwa Bukan Kami Yang Tidak Tahan Uji Kami Berdoa Kepada Allah Agar Kamu Jangan Berbuat Jahat Bukan Supaya Kami Ternyata Tahan Uji Melainkan Supaya Kamu Ini Boleh Berbuat Apa Yang Baik Sekalipun Kami Sendiri Tampaknya Tidak Tahan Uji Karena Kami Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Melawan Kebenaran Yang Dapat Kami Berbuat Ialah Untuk Kebenaran Sebab Kami Bersuka Cita Apabila Kami Lemah Dan Kamu Kuat Dan Inilah Yang Kami Doakan Yaitu Supaya Kamu Menjadi Sempurna Itulah Sebabnya Sekali Ini Aku Menulis Kepada Kamu Ketika Aku Berjauhan Dengan Kamu Supaya Bila Aku Berada Di Tengah Tengah Kamu Aku Tidak Terpaksa Bertindak Keras Menurut Kuasa Yang Dianugrahkan Tuhan Kepadaku Untuk Membangun Dan Bukan Untuk Meruntuhkan Akhirnya Saudara Saudaraku Bersuka Citalah Usahakanlah Dirimu Supaya Sempurna Terimalah Segala Nasihatku Sehati Sepikirlah Kamu Dan Hiduplah Dalam Damai Sejahtera Maka Allah Sumber Kasih Dan Damai Sejahtera Akan Menyertai Kamu Berilah Salam Seorang Kepada Yang Lain Dengan Cium Yang Kudus Salam Dari Semua Orang Kudus Kada Kamu Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Dan Kasih Allah Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Kamu Sekalian Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Saudara 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 Banyak orang Melakukan Segala Sesuatu Untuk Menjadikan Diri Mereka Kuat Banyak Yang Mulai Berolahraga Seperti Berlari Mengangkat Beban Melakukan Sit-up Dan Sebagainya Ada Juga Yang Mendayung Perahu Naik Sepeda Atau Melakukan Senam Aerobik Beberapa Bahkan Makan Sepiring Hover Mood Setiap Pagi Tentu Saja Hal-hal Tersebut Baik Untuk Dilakukan Namun Ada Satu Hal Lagi Yang Mungkin Terluput Dari Pikiran Kita Jika Kita Mau Menjadi Kuat Alamilah Masalah Benar Masalah Seperti Percecokan Frustrasi Pencobaan Perasaan Sedih Jurang Dan Pergumulan Percaya Atau Tidak Masalah Dapat Menjadikan Kita Lebih Kuat Suatu Saat Kita Semua Pasti Akan Menghadapi Masalah Mungkin Keadaan Yang Sedang Kita Hadapi Suatu Hubungan Yang Retak Pertengkaran Dengan Orang Tua Atau Mungkin Frustrasi Tentang Penampilan Kita Salah Satu Dari Hal-hal Tersebut Mungkin Sedang Kita Alami Saat Ini Lalu Apakah Artinya Bahwa Semua Sedara Rasul Paulus Memberitahu Jemaat Di Korintus Bahwa Ia Mengalami Masalah Berulang Kali Dan Setelah Memohon Kepada Tuhan Berulang Kali Pula Untuk Mengangkat Masalah Itu Dia Menyatakan Dalam 2 Korintus 12 Ayat 10 Sebab Jika Aku Lemah Maka Aku Kuat Sedara Paulus Telah Menemukan Suatu Kebenaran Mendasar Masalah Mencegah Dia Dari Kesombongan Dan Memungkinkan Dia Untuk Fokus Kepada Kuasa Kristus Jika Kita Sedang Lemah Kita Tidak Memiliki Pilihan Lain Kecuali Percaya Akan Kuasa Allah Jika Kita Merenungkan Hal Ini Itulah Tempat Yang Terbaik Untuk Kita Berada Saudara Saudara Beberapa Masalah Dapat Diatasi Dan Diperbaiki Namun Beberapa Masalah Lain Misalnya Seperti Yang Dialami Oleh Paulus Melekat Terus Dan Itu Menjadikan Kita Bersandar Kepada Kekuatan Allah Mari Kita Memohon Kepada Tuhan Agar Menolong Kita Untuk Sanggup Melihat Dan Mempergunakan Masalah Itu Sebagai Kesempatan Untuk Percaya Kepada Kuasa Tuhan Amin Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Kiranya Kami Boleh Menyadari Bahwa Kami Adalah Manusia Yang Lemah Dan Kami Tidak Mungkin Dapat Hidup Sendiri Tanpa Pertolongan Tuhan Biarlah Ya Tuhan Dalam Kelemahan Kami Kami Boleh Bersandar Kepada Kekuatan Kristus Yang Senantiasa Mengasihi Kami Dan Kiranya Tuhan Hidup Kami Juga Boleh Terus Diteguhkan Melalui Masalah Masalah Yang Kami Alami Karena Kami Bersandar Kepadamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kepadamu Kepadamu Terima kasih.